Sekolah Menengah Atas Kristen Kononia Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua Pada tahun ajaran baru 2019-2020 melaksanakan program pengenalan lingkungan sekolah bagi murid baru Kegiatan PLS ini sangat berguna bagi siswa baru agar mereka mengetahui secara langsung kondisi serta berbagai aturan di sekolah tersebut Murid baru SMA Kristen Kononia juga mendapat kesempatan melihat berbagai fasilitas sekolah seperti ruang laboratorium dan perpustakaan Program pengenalan lingkungan sekolah sesuai jadwal akan berlangsung selama 3 hari Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru Damaris Datu mengatakan formulir pendaftaran yang diambil orang tua murid baru kurang lebih 280 Namun yang mengembalikan form tersebut hanya 200 Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun ajaran 2018-2019 di mana yang mendaftar hanya 80 orang Meski 200 orang yang mengembalikan formulir pendaftaran, namun peserta PLS saat ini kurang lebih 105 orang Saya berbicara yang berbicara ini untuk menyampaikan kegiatan PLS di sekolah SMA Kristen Kononia Sintani Kami punya formulir yang ada di SMA Kristen Kononia Yang mengambil formulir itu 201 orang yang mengambil formulir Kemudian yang mengambil formulir yaitu 200 yang mengambil formulir Kemudian yang daftar ulangannya itu 105 Ada yang banyak yang mengambil formulir tapi untuk sementara ini yang sudah daftar ulang itu 105 orang Sementara SMA Kristen Kononia ini mayoritas muridnya berasal dari Wamena, Tolikara, Yahogimo, Pegunungan Bintang, dan beberapa kabupaten di Pegunungan Tengah Papua Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Mailesta Buni, JETV mengabarkan Terima kasih telah menonton!